Perhatian, video ini dibuat sebagai eksperimen, sebagai video dokumenter. Jangan meniru video ini. Halo semuanya, ini Tymon. Sudah lama sejak kami melakukan eksperimen gila dengan lava merah panas. Di video terakhir, saat kami mencoba membuat pedang lain dari obsidian, kami menggunakan teknologi press. Nah, kami cukup menekannya dengan pemanggang barbecue. Tentunya, yang beratnya seperti pemberat, tapi tetap saja efeknya masih ada, dan bahkan efeknya sangat besar. Karena mereka yang menonton video lava lama aku tahu bahwa ketika lava membeku, ia berubah menjadi obsidian. Yang karena alasan tertentu, mengambil banyak udara di dalamnya, dan memiliki cukup banyak gelembung di dalamnya, sehingga lava itu hancur. Ini seperti coklat berpori, seperti dekorasi natal. Terutama jika kamu melakukannya di atas balok es, ini seperti gelembung padat belapis. Tentu saja, efeknya tidak jelas, karena air dan pendinginan biasanya memiliki efek positif pada obsidian. Tentu saja, kami menemukan bahwa jika kamu menekannya, itu menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Dan kami juga menemukan, ketika kami membuat pedang obsidian pertama, bahwa jika kamu mendinginkan lava dengan nitrogen cair, obsidian menjadi lebih kuat. Nah, jangan langsung memasukkan lava ke dalam nitrogen cair, karena efeknya terlihat menarik, terutama saat platimah berisi minus 196 derajat nitrogen cair di dalamnya menyala. Meskipun banyak orang mungkin akan mengatakan, nitrogen cair memiliki perpindahan panas yang sangat buruk. Itulah sebabnya, nitrogen tidak terlalu mendinginkannya, hasilnya mengejutkanku. Untuk beberapa alasan, obsidian langsung berubah menjadi debu dan abu setelah nitrogen cair. Kami bahkan tidak dapat membuat pedang, tetapi jika kamu hanya menuangkan nitrogen di atas obsidian, kami mendapatkan hampir seluruh pedang 4 potong. Sudah cukup pemanasannya. Dalam video ini, aku akan menunjukkan dua eksperimen keren, apalagi banyak yang meminta, membuat waffle dari lerehan lava. Ya, ini adalah rubrik yang paling populer dua tahun lalu, tentu saja. Sampai hari ini, subscriber lama aku masih bernostalgia. Nah, efek dari ini adalah, aku sangat ingin mencoba membuat lelucon dari obsidian dan lava. Dan pada saat yang sama, lihat bagaimana obsidian akan bereaksi jika kita benar-benar mengumpresnya. Tahun lalu, aku menuangkan tembaga cair ke pembuatan waffle, hanya untuk bersenang-senang atas permintaan subscriber. Ya, seperti dulu ada lava palsu dan sebagainya. Jadi, bahkan dari tembaga, yang hanya 1100 derajat, besi wafflenya menjadi bengkok, sehingga menjadi gelombang. Kamu tahu, bagaimanapun, pembuat waffle modern tidak cocok untuk ini. Aku membutuhkan cetakan waffle milik kakek kami, yang dibuat sejak zaman Uni Soviet. Lihat, bahkan ada nomor di rubel Soviet. Aku benar-benar menggalinya dari ruang penyimpanan nenekku. Aku ingat bagaimana dia menggunakannya untuk memanggang waffle. Waffle asli, bukan pasta gigi seperti yang aku lakukan, tapi rasanya enak, dengan mint. Dan sekarang aku berencana membuat waffle dari lava cair. Ya, itu akan menyenangkan. Kita juga akan melihat bagaimana teori kita tentang menciptakan stabilitas pada obsidian, dengan cara memeras gelembung udara keluar darinya. Bagaimanapun, ini akan menjadi tantangan bagiku. Ngomong-ngomong, sebelum aku memasukkan lava ke pembuatan waffle, aku ingin menguji teori lain. Aku mendapat es kering dan ingin menuangkan lava di atasnya. Jika lava hancur dalam nitrogen cair, dan dalam balok es biasa ia berubah menjadi mainan pohon natal, dan juga air buruk untuk obsidian. Tapi es kering hanyalah sesuatu antara minus 196 derajat nitrogen cair, dan minus 20 derajat es biasa. Dan ditambah air, es kering tidak memiliki kelembapan, tidak sedingin nitrogen, dan hanya sekitar minus 70 derajat. Aku ingin tahu bagaimana es kering bereaksi terhadap lava merah panas. Untuk itu, kami tuangkan kepanggangan, yang tahan lava, dindingnya setebal 13 mm, dan beratnya bisa mencapai 20 kg. Secara pribadi, menurutku, es kering harusnya bereaksi dingin dengan lava. Ngomong-ngomong, apakah itu bisa melelehkannya sama sekali atau tidak? Bagaimanapun, ini adalah gas, dan selain itu, tidak cair seperti nitrogen. Tetapi padat, dan keadaan yang berbeda terkadang memiliki efek yang berbeda pada objek. Dan aku juga curiga, bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi. Mari panaskan tungku. Seperti biasa, dan aku akan melelehkan batu lava. Dan meskipun buku-buku mengatakan bahwa lava mencair pada suhu kurang dari 1000 derajat, sebenarnya dibutuhkan lebih dari 1500 derajat untuk meleburnya menjadi cairan. Pada 1000 derajat, itu seperti memadatkan karamel, dan tidak ada cairan. Ini informasi bagi yang tidak percaya. Aku memiliki tungku listrik 1000 derajat, dan itu tidak melelehkan lava. Mari kita pakai pelindung tahan api kita, karena keselamatan adalah yang utama. Aku sudah bisa melihat lava mencair dan itu cair. Baiklah, mari kita keluarkan perlahan. Ayo mulai. Sial, bergelembung. Seperti biasa, aku rasa itu semua tentang dingin. Ternyata dingin ada hubungannya dengan gelembung pada lava. Tapi uniknya, dry ice juga berperilaku aneh. Tidak berdecit seperti biasanya. Tidak berasap, dan bahkan tidak meleleh. Ini sangat aneh. Bagaimanapun, kami melakukan beberapa penelitian di balik layar tentang mengapa es kering tidak berderit. Ternyata memang berderit. Tetapi hanya jika kamu menekannya ke lava yang mendingin dan memberikan sedikit tekanan. Lihat, siapa yang tahu, efek ini terjadi pada zat besi. Nah, ternyata dengan lava juga. Ini menarik. Dan poin kedua adalah, es kering tidak meleleh saat terkena lava. Ya, hanya jika sedikit. Itu hal yang aneh tentang lava. Tidak hanya panas, tapi juga merah panas. Suhunya benar-benar panas. Dan es kering? Ya, keren. Dan tidak bereaksi sama sekali. Kami membalik obsidian agar mebeku di sisi lain. Dan kami menemukan bahwa obsidian telah mengeras dan menjadi cukup kuat. Ini sangat keren. Fakta bahwa ini tidak hancur di tanganmu adalah sebuah pencapaian. Setelah terkena nitrogen cair, berubah menjadi abu. Ya, menjadi debu. Dan pola pada obsidian dari tabung es kering sangat bagus. Obsidian ini akan ku bawa ke lab untuk dipelajari. Teman-teman, berikan like yang banyak supaya kita bisa terus belajar lebih banyak tentang materi ini. 100 ribu likes dan aku akan menunjukkan obsidian yang stabil. Ngomong-ngomong, post di komentar. Mungkin kita harus mengeluarkan pedang obsidian dalam bentuk es kering. Dan bagikan video ini ke temanmu. Beritahu mereka juga. Nah, kita lanjutkan ke percobaan kedua. Jika kamu menekan lava dan mengeluarkan udaranya, kamu harusnya juga mendapatkan obsidian yang stabil. Aku memutuskan untuk membuat lulucuan kecil dan membuat waffle lava untuk tahun baru. Dan pada saat yang sama, melihat efek press pada obsidian. Ngomong-ngomong, pembuat waffle kuno ini terbuat dari aluminium. Dan kita semua tahu bahwa titik leleh aluminium adalah 660 derajat. Apakah besi waffle akan meleleh atau tidak? Lava akan menjadi 1500 derajat pada saat mengalir. Ingin tahu hasilnya? Bagaimana menurutmu? Mari kita lihat siapa yang benar. Jangan mengintip dan tulis hashtag lava menang di komentar jika menurutmu lava akan melelehkannya. Atau tulis hashtag pembuat waffle kuat jika menurutmu benda ini tidak bisa dihancurkan karena kakek kita yang membuatnya. Singkatnya, aku bahkan sangat penasaran dan aku baru saja menyadari bahwa aluminium bukanlah logam terkuat untuk lava. Aku tidak punya pembuat waffle lain dan pembuat waffle lain bahkan tidak tahan dengan tembaga. Baiklah, kita perlu menyiapkan pembuat waffle untuk percobaan. Aku tidak bisa menyentuhnya dengan tanganku. Mari kita lepaskan pegangan plastik ini. Mereka akan tetap terbakar karena panas. Aku harus menekan lava dari atas wastafel dan aku harus melakukan dari kejauhan. Jadi aku akan memperpanjang pegangannya untuk keamanan. Ambil pipa penambang biasa dan panaskan di kompor. Disitulah lava akan meleleh. Wah, ini keren. Pipanya mulai membuat kembang api. Mungkin lava yang mempengaruhinya. Aku tidak tahu, tapi keren. Mari membuat pegangan baru untuk membuat waffle. Sial, pipanya terlalu tebal. Baiklah, mari kita panaskan lagi. Oh, sekarang bahkan berubah menjadi pegangan yang reaktif. Ya, dengan pegangan ini, kamu dapat dengan cepat menekan besi waffle. Sangat cepat. Baiklah, pegangannya hampir siap. Tantangannya adalah menjaganya agar tidak bersentuhan dengan lava. Aku akan menekannya dari kejauhan. Dan aku juga akan mengenakan salung tangan api khusus. Baiklah semuanya, ayo mulai. Mari kita lihat. Kali ini di balik layar, kami hampir mencairkan lava kami lagi. Dan itu adalah pemandangan yang indah. Memesona setiap saat. Apa pendapatmu tentang tetesan lava ini? Indah bukan? Nah, kami sudah siap. Ayo kita membuat waffle. Ayo mulai. Ini luar biasa. Apalagi saat lava keluar ke segala arah karena ditekan dengan pemberbuffle. Aku pikir, kita perlu mengkonsolidasikan hasil kita. Karena memegang busi waffle semakin panas. Bahkan dengan salung tangan api. Mari kita letakkan landasan di atasnya. Hanya bobotnya yang akan memberikan efek waffle. Jadi teman-teman, ini agak mendingin. Dan mari kita lihat apa yang kita punya. Bagus. Waffle asli. Tapi terbuat dari obsidian. Ya, ini pola yang keren tentunya. Tapi bagaimana obsidian ada di sana? Apakah stabil atau tidak? Mari kita tempat dengan lembut. Dan lihat, ini lengket. Ini tidak akan lepas. Oh tidak, ini hancur. Teman, ini terlalu buruk. Ini terlalu buruk. Bagaimanapun, seperti yang kamu lihat, obsidian sudah sepenuhnya berada di belakang besi waffle. Ngomong-ngomong, papan wafflenya masih bagus. Coba tebak, ini tidak meleleh sama sekali. Aku tidak tahu ini terbuat dari apa lagi. Tetapi itu adalah rahasia selama berabat-abat. Dan tidak ada lava yang dapat merusaknya. Jadi pemenangnya adalah, mereka yang menulis hashtag, pembuat waffle kuat. Baiklah, aku akan terus bereksperimen dengan lava. Hanya jika video ini mendapat 100 ribu likes. Subscribe channel ini teman-teman. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan. Selamat tinggal. Terima kasih telah menonton!